Penurunan level PPKM di Surabaya akan diikuti dengan pembukaan kembali sejumlah tempat wisata. Rencananya hal ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Untuk diketahui bahwa PPKM di Surabaya sendiri sudah masuk level 1 sejak selasa 19 Oktober setelah sebelumnya berada di level 3. Dengan adanya penurunan level tersebut, maka akan ada sejumlah relaksasi di sektor wisata. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait PPKM level 1 yang diterapkan di Surabaya bersama dengan sejumlah tempat wisata yang sudah mulai dibuka, tersambung bersama saya, Wartawan Surya, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Bobi. Ya, selamat siang, Pak Nila. Oke, Bobi, silakan dengan laporan Anda untuk kondisi terkini PPKM di Surabaya sendiri. Ya, Arkan Nila dan Tribunus, di mana pun berada, kami sampaikan bahwa PPKM Kota Surabaya untuk saat ini telah mengalami penurunan level, dan yang sebelumnya berada di level 3 menjadi level 1. Dengan adanya penurunan ini, maka ada sejumlah pelunggaran gitu ya, beberapa tempat yang sebelumnya sempat ditutup akan dibuka. Nah, saat ini PPKM Kota Surabaya tengah menyiapkan beberapa tempat wisata dan taman yang akan segera dibuka dalam waktu dekat, Nila. Untuk penerapan PPKM sudah level 1 yang nertinya tempat wisata sudah mulai boleh dibuka. Untuk bentuk relaksasi di sektor pariwisatanya sendiri, seperti apa informasinya, Bobi? Ya, berdasarkan penjelasan dari Nias Pariwisata Kota Surabaya, saat ini PM4 sedang menyiapkan sejumlah tempat wisata untuk dibuka dalam waktu dekat. Rencananya ada tiga museum yang akan dibuka, yaitu museum pelajar, museum 10 November, dan museum kesehatan yang rencananya akan dibuka dalam waktu hitungan hari ke depan. Saat ini PM4 Surabaya juga telah mengantongi sertifikat CAS, yang artinya masing-masing tempat telah lolos asesmen Kementerian Kesehatan. Selain museum yang akan segera dibuka, PM4 juga tengah menyiapkan sejumlah taman yang selama ini menjadi identitas bagi Kota Surabaya juga akan dibuka dalam waktu dekat. Dari 39 taman aktif yang bisa dikunjungi ke masyarakat, pemerintah Kota Surabaya baru akan membuka delapan taman terlebih dahulu yang rencananya akan dibuka mulai Jumat besok. Rencananya ada delapan taman itu tersebar di masing-masing kawasan, jadi diharapkan pengunjung tidak perlu berjauh-jauh, untuk berkunjung ke taman cukup di sekitar wilayah saja. Delapan taman tersebut diantaranya adalah taman pelangi, taman pestasi, hingga kebun raya mangrove. Lalu Bobi, untuk penerapan protokol kesehatannya sendiri setelah sejumlah tempat wisata diputuskan untuk bisa dibuka kembali di tengah pandemi ini, seperti apa? Baik, pemerintah Kota Surabaya berpesan kepada masyarakat, sekalipun pariwisata ekonomi kemudian kembali bergerak, ada sejumlah protokol kesehatan yang tetap harus dijaga oleh masyarakat, termasuk para pengunjung di masing-masing tempat wisata. Di antaranya adalah tetap penerapan 3M yang dilakukan sejak gerbang, kemudian kewajiban penggunaan aplikasi peduli lindungi yang harus dilengkapi oleh masing-masing pengelola dan nantinya pengunjung juga wajib untuk scan barcode di masing-masing tempat wisata. Selain itu, masyarakat bagi anak kecil yang kemudian ingin berkunjung ke tempat wisata juga wajib dikunjungi, wajib didampingi oleh orang tua atau wali murid yang bersangkutan. Selain itu, masing-masing tempat wisata juga diwajibkan untuk membatasi jumlah pengunjung yang maksimal hanya 25% dari total kapasitas. Artinya, meskipun sudah dibuka tempat wisatanya, namun penerapan protokol kesehatannya juga masih diperlakukan dengan ketat ya. Bobi, terima kasih sekali lagi atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Bobi telah mengimpun wawancara dengan kepala di sebut Paru Surabaya, Antik Suki Harti. Berikut laporannya untuk Anda. Semua musium yang sudah kita ajukan ada tiga yang kebetulan semuanya sudah lolos. Yang lainnya, untuk yang menyusul mungkin ada nggak sih? Ya, kita akan proses persiapan kekomenuan saat diserasi. Berapa sih bu total wisata di Surabaya mungkin yang ada di? Yang banyak kan itu justru kayak taman-taman kemudian, hutan-kota, penelitian, apa namanya, tadi yang dikelola oleh swasta maupun yang dikelola oleh pihak-pihak lain. Nah, ini kami komunikasikan, kami memiliki dukungan untuk mereka bisa persiapan untuk ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!